ini bengkulang yang sudah saya parut dan saya peras ya teman-teman kemudian saya biarkan disini ada sari pati bengkulang ya teman-teman seperti ini ini wadahnya putih jadi enggak begitu kelihatan seperti ini sari patinya kemudian saya mau keluarkan keras ya teman-teman satu buah bengkulang ya dapat segini sedikit saja dapatnya saya letak di tisu seperti ini biar airnya berkurang biar sedikit kering saya biarkan beberapa saat seperti ini saya angin-anginkan ya teman-teman biar airnya surut sekarang airnya sudah berkurang saya mau masukkan ke wadah seperti ini sudah kering saya campur dengan perasan air limau kasturi saya peras seperti ini kalau ada lemon juga bisa jeruk nipis juga bisa ini saya bikin sendiri ya teman-teman buat wajah saya karena saya takut kalau pakai krim-krim beli nanti ini takutnya sekarang pakai bersih kalau sudah nggak beli lagi takutnya nanti keluar jerawat atau flek hitam jadi saya gunakan bahan yang alami saja seperti ini ini sari pati bengkulang ya teman-teman yang saya parut kemudian saya peras dan saya ambil sari patinya saya campur dengan air limau kasturi seperti ini teman-teman aduk sampai rata seperti ini hasilnya ini saya buat pribadi ya teman-teman kalau teman-teman mau ikut juga terserah nggak ikut juga nggak papa ini saya simpan di YouTube buat kenang-kenangan saya nanti kalau sudah balik kampung kemudian saya mau pakai sedikit ini takaran beras nih khas buat wajah saya ya teman-teman nenek suruh buang saya nggak buang jadi saya simpan kalau saya bikin masker saya Kak aduk-aduk disitu misalnya saya mau simpan di kulkas Hai sekarang saya mau pakai ya teman-teman saya nggak ada itu kuas wajah jadi saya gunakan apa yang ada saja saya pakai tisu seperti ini saya oles-oleskan ke wajah saya sampai merata tadi sisanya saya letak di kulkas ya teman-teman biar nggak busuk ini hidung saya ini kenal itu entah kenapa ya kemarin kok bisa hitam seperti itu Hai kegaru-kegaru mungkin kata jadi hitam lehernya juga saya kasih biar sama ya warna sama wajah tadi sisanya saya letak di kulkas karena enggak ada itu ya bahan kimianya atau bahan pengawetnya jadi kalau dibiarkan di luar takutnya nanti busuk seperti ini teman-teman biarkan sampai kering tunggu sampai kering baru dibilas biarkan beberapa saat ya teman-teman biarkan kering ini saya pakai saya sudah mandi ya saya sudah habis kerja jadi nanti enggak tergerak-tergerak ini apa tuh sari pati bengkuang sama air limau kasturi kalau lemon juga boleh jeruk nipis juga boleh ini tapi saya pandai-pandai saja saya takut ya mau pakai krim-krim yang beli itu karena tetangga saya ada dia pakai krim kemudian dia enggak pakai jerawatnya keluar banyak jadi saya bikin yang alami-alami seperti ini murah meriah enggak sampai lima ribu enggak sampai lima ribu rupiah sudah cukup yang penting wajahnya besi enggak berjerawat oke teman-teman selamat mencoba semoga bermanfaat enggak boleh ngomong ya kalau mau kering nanti rasanya mau kerak-kerak gitu oke teman-teman bye bye bye